Tanpa perlu berlama-lama lagi, teman-teman kita rindu mendengar kesahsiannya. Silahkan Bu, perkenalkan diri dulu Bu ya. Shalom semuanya, saudara-saudaraku di dalam kasih, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kalau pada malam hari ini saya diberikan kesempatan untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Karena memang hidup saya hanya untuk Tuhan. Saya kemana saja saya akan beritakan bagaimana Tuhan Yesus itu begitu dasyat. Dia sangat hidup, Tuhan yang luar biasa. Nama saya Irma Oktari. Ayah saya orang Padang. Mama saya orang Betawi asli. Mungkin banyak yang sudah tahu tentang kesahsian saya. Tapi di sini saya enggak banyak cerita tentang awal gimana. Lebih ke bagaimana saya mengenal secara pribadi Tuhan itu secara luar biasa. Memang karena sakit penyakit, saya mengenal Tuhan Yesus. Umur 17 tahun, tahun 2003, saya mengalami sakit kelenjar geta bening. Yang awalnya tumbuhan. Sebelum saya mengenal Tuhan Yesus, saya beragama muslim. Sekali lagi saya di sini, saya enggak bermaksud untuk menjelekan agama di luar Kristen. Tapi yang saya katakan tentang agama sebelumnya, ini adalah kesahsian hidup saya. Tidak ada yang saya kurangi, tidak ada yang saya lebihi. Ini adalah kenyataan bagaimana prosesnya Tuhan Yesus itu luar biasa. Mengajar saya, menuntun saya untuk mengenal kebenaran. Amin. Yang hakiki. Puji Tuhan, tahun 2003, itu awalnya benjolan. Saya punya empat bekas di dalam tubuh saya. Berat badan saya di saat itu 27 kilo. Saya masih gadis. Saya ini bukan orang kaya, bukan orang yang beruang. Tapi mama saya cuma seorang kulit cuci. Ayah saya di saat itu masih hidup. Dia enggak kerja. Yang kerja cuma kakak saya doang sendiri di pabrik. Nah, saya sakit di saat itu, saya sudah pergi kemana saja. Ke alternatif, ke dukun, bahkan pengobatan yang suka pakai debus-debus itu, yang bisa ngilang. Apa saja saya sudah berobat. Enggak sembuh-sembuh, saudara-saudara. Sampai yang namanya, maaf ya, katanya di buku bahasa Inggris, saya dibacain sama tetangga. Irma, coba dia, lu minum air. Kecil, katanya gitu. Lu pasti sembuh, katanya gitu. Saking saya mau sembuh, itu saya minum. Tapi enggak ada kesembuhan, gitu. Tiap malam saya ini kayak kuntil anak. Tiap malam itu jam 1, jam 2. Saya enggak bisa tidur, saudara-saudara. Saya tidur di asingin. Rumah saya itu cuma 3 petak. Rumah saya kecil, 3 petak. Jadi di depan, itu kamar. Nah, belakang ruang masak, gitu. Jadi tuh, semua keluarga saya tidurnya di tempat tidur. Saya tidur di asingin. Saya enggak nyalain mereka. Karena memang ini bau. Ini bau saya buka sedikit ya. Ini adalah saksi benar bagaimana Tuhan itu luar biasa. Nah, ini. Ini awalnya ini. Ini benjol. Pecah. Pindah ke sini. Tuh, ada bekasnya ya, saudara-saudara. Ini benjol. Pecah. Lari lagi di bawah ketia. Benjol, pecah. Nah, lari lagi ke payudara. Itu udah busuk, udah bau. Karena di payudara, jadi kan dia bengker tuh. Iya kan? Jadi pecah, itu baunya lebih parah dari yang di atas-atas ini. Nah, gitu, saudara-saudara. Nah, jadi di saat itu saya sangat menderita. Makanya saya kalau ingat-ingat ke situ nih. Saya kalau diundang kesaksian. Ya ampun Tuhan Yesus. Begitu besarnya kasih Tuhan sama seorang Irma ya. Sampai bisa begini. Orang aja kadang enggak percaya nih kalau kita kesaksian. Ini orang kalau kita kesaksian begitu. Kagak percaya. Karena Tuhan begitu dasyat mengubah Irma sampai sekarang begini nih. Ya biar enggak cakep-cakep banget. Ini udah anugrah. Dari 27 kilo, saudara-saudara. Ini pada bersisip. Ini nanah, nanah, nanah semua. Enggak bisa tidur. Bayangin. Tiap malam saya nangis. Udah kayak kuntil anak. Ma, sakit ma. Gitu ya. Sakit. Udah tuh mama saya paling keluar. Ya elah, Neng. Udah enggak bisa ngomong apa-apa lagi. Gitu kan. Semua dijualin sama mama saya buat saya berobat. Cowet-cowet tuh penggorengan apanya dijualin buat saya berobat. Kagak sembuh-sembuh. Berjalannya waktu. Saya udah enggak kuat. Udah enggak kuat karena saya ngerasa saya ini enggak punya siapa-siapa. Gitu ya. Keluar. Orang pada begini tuh. Lu mau tau enggak cicir lepra? Itu kayak penyakit lu. Nangis masuk kamar. Kita keluar lagi nih. Besokannya kita bosan di kamar. Kita keluar lagi. Lu mau tau enggak cicir uler? Itu kayak kulit lu tuh. Ya ampun Tuhan Yesus. Itulah manusia yang hidupnya di luar Tuhan. Tapi bahagia banget. Saya manusia paling beruntung ketika saya mengenal Tuhan Yesus Kristus. Di saat itu saya lihat mama saya suka ngejatret air mata gitu ya. Mak saya suka sedih. Karena kalau suka masuk saya dihina sedih. Kalau inget-inget ke situ nih. Bener gak makanya. Udah enggak enggak didengarkan omongan orang. Enggak mbak. Nangis masuk kamar. Besokannya kakak saya marah-marah nih. Lu mati aja lu. Gara-gara lu sakit. Perabotan rumah itu habis. Lu mendingan mati. Disitulah saya mulai putus asa. Iblis mendakwah. Pikiran saya. Tuh gak gara-gara lu tuh. Lu sakit. Tuh perabotan habis. Disitu saya didakwah di intimidasi. Tapi puji Tuhan. Yesus kita luar biasa. Akhirnya. Saya ambil baygor gitu. Saya ambil baygor. Saya tuang. Itu di gelas. Gelas kopi. Saya bilang sama. Waktu itu saya gak kenal Tuhan Yesus. Saya bilang ya Allah ngapain saya hidup. Mendingan saya mati aja gitu. Kalau saya hidup juga gak ada gunanya. Saya gak punya temen. Saya tidur di asingin. Kadang saya pengen loh. Ngeliat orang yang tidur di cakak saya. Bama saya ngeliat tidur di tempat tidur. Itu saya pengen. Gue pengen tidur di situ gitu. Tapi memang kondisi saya kan jelek gitu ya. Makanya bau. Saya tidur di ubin. Saudara-saudara. Itu badan saya pada kedinginan tiap maru. Udah dingin tuh pada kesakitan. Udah saya tahan aja dah gitu. Makanya saya ambil baygor. Ngapain saya hidup ya Allah. Mendingan saya mati. Nah waktu saya pegang itu baygor nih. Gelas kopi. Gelasnya seperti ini. Gelas kopi. Itu saya udah tuang. Itu baygor. Saya udah mau gini. Itu ada ngebelai kepala kita. Itu ada ngebelai. Gelasnya udah di sini. Waktu saya mau begini. Itu rambut saya ada ngebelai. Dan saya denger suara. Suaranya itu lembut banget di telinga saya. Aku mengasihimu. Saya merinding dari atas sampai ke bawah. Ini gelas langsung saya taruh itu ke bawah. Itu suara siapa ya. Saya lihat kagak ada orangnya. Nah di saat itu saya pikir itu setan. Wah saya langsung keluar tuh ke rumah. Kedepan rumah. Mak, mak. Mak di dalam ada setan. Mak di rumah kita ada setan. Diam loh. Ada orang pindahan. Di dalam ada setan, Mak. Bener ada setan. Di rumah kita ada setan. Diam ada orang pindahan. Emang siapa, Mak, yang pindah? Itu orang Batak. Nah ini dia, saudara-saudara. Ini dia yang saya mau sampaikan. Ini dia. Tuhan Yesus itu. Kalau udah panggil manusia. Manusia mau kemana juga. Dia itu begitu besar kasihnya. Kalau dia udah buka. Nggak ada yang bisa nutup sekalipun sekerasnya hati kita. Ini saya pribadi di saat itu saya keras banget. Padahal mau udah penyakitan. Udah miskin. Udah buruk. Ya kan? Tapi Tuhan Yesus itu luar biasa kasihnya. Dia nggak pernah lelah. Selalu dia lihat hati kita itu. Tiap malam jeritan tangis kita. Tiap malam mungkin dia lihat kali. Jerit mulut. Sakit, sakit. Ya walaupun orang keluarga kita pada tutup telinga. Mak kita udah nggak sanggup. Tapi Yesus bener-bener. Dia deket sama orang yang hancur hatinya. Tiap malam tangisan air mata kita ini bener-bener Tuhan perhitungkan. Akhirnya tuh ya. Emang orang Batak, Mak? Karena samping rumah saya ini. Di samping rumah saya ini. Itu kosong udah lama. Gitu. Nah kosong udah lama kok ada orang pindah. Pindahannya juga bukan dari, saya tinggal di Bekasi. Itu pindahannya bukan dari Jakarta. Bukan dari Bogor yang dekat. Itu pindahannya dari Kalimantan. Itu Tuhan Yesus kirim ke samping rumah kita. Suaminya itu super pressure. Gitu. Dipindahin ke Bekasi. Itu suaminya kerjanya super pressure. Ada lumayan jabatannya lah. Kalau ada super pressure itu udah punya jabatan. Dia pindahlah orang Batak ini ke samping rumah. Nah inilah cara Tuhan. Akhirnya. Sep langsung, oh yaudah mah gitu. Dia senyum tuh sama saya. Saya masuk ke kamar. Ke rumah. Tiap malam dia denger kita nangis. Orang yang baru pindah nih namanya Mama Hana. Sakit. Sakit. Orang jam 2, setengah 3. Biasanya kita nangis mulu. Nah orang yang baru pindah ini Mama Hana. Dia denger kita nangis. Besok pagi dia keluar tuh. Kita lagi nyapu. Bu, bu, bu. Saya denger perempuan nangis setiap malam. Siapa ya bu? Itu tuh neng. Anak ibu neng. Udah dibawa kemana aja. Agak sembuh-sembuh. Enggak ke alternatif, ke dukun. Enggak sembuh-sembuh. Boleh gak bu saya lihat katanya. Dia masuk tuh ke pintu belakang. Nah posisi saya lagi tidur. Begini nih. Percis banget ini tembok. Kita posisi kita begini. Tuh. Nyander di tembok. Terus dia langsung. Dia teriak. Ngeliat buka kita. Tuhan Yesus luar biasa katanya. Wah jujur di saat itu. Biar kata kita gak pernah sholat lima waktu. Biar kata kita gak pasih masalah agama. Tapi prinsip hidup saya tetap. Nenek saya haji. Guru tafsir. Gak punya keturunan Kristen. Darah kita memang darah muslim semua. Seketurunan. Masih betawi asli. Masih orang padang. Jadi kalau denger nama Yesus. Masih ini orang gitu kan. Duduk dia nih Mama Hana. Dia ngomongnya juga. Bukan ngomong kayak bagaimana. Dia ngomong. Dek. Bu perkenalkan. Nama saya Mama Hana. Saya pindahan dari Kalimantan. Saya orang Kristen gitu. Saya sama Mama. Saya dengerin dia. Saya orang Kristen. Sebelum saya pindah ke rumah ini. Saya berdoa. Minta Tuhan. Berikan saya tempat tinggal yang dari Tuhan. Dan sebelum saya pindah ke rumah ini. Saya dapat mimpi. Dia mimpi katanya ada perempuan di dalam lumpur. Nah perempuan itu tolong. Tolong tangannya begini-gini katanya. Itu orang banyak banget yang lewat. Kagak ditolongin. Tapi kakak ini ngambil kayu. Kayak tongkat katanya. Perempuan yang dalam lumpur ini naik. Dimandiin lah sama Mama Hana. Perempuannya di dalam lumpur ini. Itu jadi bersih. Mukanya mirip banget sama kita. Makanya tadi dia teriak. Tuhan Yesus luar biasa. Kata dia bilang gitu. Jadi dia bilang. Dia meyakini saya. Percaya. Irma. Kamu pasti sembuh. Tuhan Yesus sayang sama kamu. Kata dia. Kakak pindah kesini gak kebetulan dek. Kata dia bilang. Tuhan Yesus sayang sama kamu. Kata dia bilang. Kamu pasti sembuh. Itu di hati saya. Ini orang-orang gila. Karena saya udah kemana aja. Saya gak sembuh-sembuh. Kok dia main enak-enak kan. Ngomong Tuhan Yesus sayang sama kita. Kita bakalan sembuh. Udah saya gak pikirin tuh. Terus dia ngambil minyak. Dia pulang. Dia bawa minyak tuh. Minyaknya tempatnya kayak. Tempat. Kayak. Itulah minyak pokoknya. Kainan kaca. Irma. Olesin ya dek. Pada bagian yang sakit. Dia bilang gitu. Olesin ya. Kalau kamu gak mau nyebut. Tuhan Yesus. Sebut aja Nabi Isa. Kata dia bilang begitu. Waduh. Saya langsung berpikir lagi. Wah ini orang udah seset. Udah seset deh. Tuhan ya Tuhan. Di agama kita Tuhan. Tuhan Nabi ya Nabi. Dia bilang Nabi Isa itu. Ya Tuhan Yesus katanya. Sama aja. Kalau gak mau nyebut Tuhan Yesus. Sebut aja Nabi Isa. Olesin ya dek. Pada bagian yang sakit. Itu mama saya tuh bisik-bisik. Karena dia megang-megang minyak. Ir. Itu jangan-jangan tuh minyak babi kali itu ir. Kata mama kita. Karena kan orang Batak suka makan babi. Jadi. Enggak mak. Yaudah tuh saya gak mau. Maaf ya kak. Kata saya ngomong begitu. Koleh sini ya dek. Itu minyak ditaruh tuh di atas meja TV. Dianya pulang. Udahnya dianya pulang. Nah malemnya ini. Tuhan dasyat banget. Emang Yesus itu luar biasa banget. Maka kita cinta banget sama dia. Itu semua obat dibikin habis. Ajaib banget emang Yesus itu caranya. Unik banget. Waktu saya mau tidur. Saya minum obat aja. Saya gak bisa tidur. Saya lihat ya ampun. Obat abis semua. Dari alternatif tuh. Akar-akaran abis. Dari dukun. Itu daun-daunan. Itu daun johar. Digerus-digerus. Abis. Gak ada. Aduh. Kalau saya gak minum obat. Saya gak bisa tidur. Gitu kan. Saya gelisah. Ngebet banget. Ya ampun saudara. Ngebetnya minta ampun. Yang itu coba lihat deh. Pernah gak ngeliat orang kanker payudara. Itu ngebet kita tidur begini aja. Kagak bisa nih. Apalagi saya udah bolong. Udah hancur. Gitu. Jadi saya nahan sakit selama setahun setengah. Itu. Ngebet sakit. Gak bisa tidur. Obat gak ada. Tapi Tuhan dahsyat deh. Tiba-tiba mata saya tuh ngeliat itu minyak. Saya ingat kakak itu ngomong begini. Olesin aja deh. Pada bagian yang sakit. Katanya. Sebut aja Nabi Isa. Wah disitu saya mulai. Oh iya iya. Nabi Isa kan Nabi gue. Dalam 25 Nabi. Emang Nabi Isa Nabi kita gitu. Di malam itu saya gak sebut nama Tuhan Yesus. Saya ambil itu minyak. Saya olesin nih. Pada bagian kita yang sakit. Nabi Isa sembuhkan saya. Nabi Isa. Nabi Isa sembuhkan saya. Aduh Tuhan Yesus. Bener-bener. Emang namanya beda. Tapi orangnya satu. Saya tidur itu kayak orang diselimutin. Abis saya pakai minyak urapan. Minyak yang saya dikasih itu. Itu saya tidur kayak orang diselimutin. Tahu gak. Saya tidur kayak di tempat-tempat empuk. Saya juga bingung deh tuh. Kalau saya inget-inget ke situ. Kalau diulang lagi. Saya pengen banget itu. Enak banget. Lo tempat tidurnya kayak. Kayak yang di kita lihat. Di TV-TV kali. Kok bisa empat banget gitu. Tidur kok ke kanan. Ke kiri gitu. Kok enak banget gitu ya. Bisa gitu. Antara alam mimpi dan sadar. Saya kagak ngerti deh. Abis pakai minyak itu. Saya ke kanan. Ke kiri itu kagak sakit. Kagak ada rasa sakitnya tuh. Nah saking enaknya saya. Pakai minyak itu. Kakak saya pagi-pagi tuh bang. Berangkat kerja. Saya tuh kalau. Biasanya tiap pagi. Saya udah begini tuh. Udah belonjor. Tuh kakak saya mau berangkat. Saya udah duluan belonjor. Karena saya gak bisa tidur. Gitu. Saya udah bangun. Lah abis saya pakai minyak itu. Saya tidur kepulesan. Lah kakak saya pikir saya mati. Mak. Si Irma mati. Mak. Mati. Mak si Irma. Mak saya datang. Lalu saya dibangunin. Neng bangun. Bangun. Saya langsung ambil minyak. Mana minyak itu. Mak. Ini minyak ajaib. Mak. Saya cerita deh sama mak. Mak ini minyak enak banget mak. Malam Irma tidur kayak orang diselimutin mak. Enak banget. Kayak tempat-tempat tidur orang kaya. Mak. Bener Irma gak kedinginan mak. Enak banget. Ya ampun itu ekspresinya gak bisa dibayangin di saat itu. Saking enak ya muka kita. Pokoknya mak. Pokoknya enak banget ya ini minyak. Terus mak kita ngomong begini. Neng. Itu minyak babi kali Ir. Mau babi mak. Mau cikus. Mau anjing dah bodo amat dah. Gue udah kagak peduli deh mak. Pokoknya ini minyak enak banget mak. Terus mak kita kadang ngeliat. Muka kita seneng ya. Ya udah deh Ir. Kalau emang itu obat mau pake aja ya kata emak kita gitu. Udah tuh kita olesin. Enak pake minyak gitu. Nah kakak ini ngajak saya nih. Dek. Kita ke gereja yuk. Oh maaf gak saya kalau ke gereja saya gak mau. Jujur saya disitu punya kekerasan hati gitu kan. Bendingan gue mati daripada gue masuk gereja. Tuh. Sombong banget kita. Orang Yesus yang punya dunia baik banget dia pake kita tolak tuh. Untung Yesusnya baik. Ayo deh kita ke gereja. Oh maaf kak. Saya gak mau. Tapi kalau pake minyak ini saya mau kak. Gitu. Dia kok ke gereja ini gak mau. Kakaknya pulang. Tapi puji Tuhan ya. Hikmat Tuhan itu gak kehabisan akal. Dia ngomong begini. Pas hari minggu tuh. Dek. Kita jalan-jalan yuk ke mall. Ke mall kak. Kita nih kagak tau kalau di dalam mall itu ada gereja. Yang kita tau mall itu tempat orang belanja. Tempat orang shopping. Emang kakak gak malu ya bawa saya. Irma kan jelek tau kak. Irma bau. Badar Irma benana-nana. Kata siapa kamu jelek. Dia gitu. Nah ini dia yang bikin bingung ini. Udah setahun setengah saya gak pernah nemuin orang. Yang kasih saya punya semangat. Setiap keluar pada begini. Gitu. Tapi kakak ini. Selalu dia bilang. Siapa bilang kamu jelek. Kamu tuh cantik loh deh. Tuhan Yesus tuh sayang sama kamu. Kata gitu. Saya langsung disitu. Ya ampun. Saya ngerasa gimana gitu. Ini orang siapa gitu kan. Akhirnya saya dipeluk tuh. Mama- Mama Hana depan orang yang katanya saya leprak. Saya dipeluk. Disitu saya mulai berpikir. Ini orang siapa ya. Jangan kak. Saya bau. Kakak jangan peluk saya. Tapi saya percaya. Itu bukan dia. Saya yakin di saat itu. Itu bukan Mama Hana. Cuman badannya doang itu dipakai. Saya percaya itu. Kudus. Sampai ke ini bau banget. Saudara-saudara dibau. Tapi kok dia mau peluk badan saya yang begitu bau gitu. Kamu tuh cantik. Saya diapel usaha begini. Kamu tuh cantik. Irma katanya. Tuhan Yesus sayang sama kamu. Saya tanpa terasa. Saya ngeluarin air mata. Begitu. Yaudah kak. Ayo kita ke mall. Saya dikasih baju panjang. Dikasih celana panjang. Dia kan masih bersisik. Di satu-satunya masih bersisik. Akhirnya pergilah ke mall. Nah dia ini gak punya kendaraan. Pindahnya juga biasa aja gitu. Pakai tilam yang biasa. Bukan orang-orang. Nampai pindah dari Kalimantan gitu kan. Terus dia tanya-tanya. Dia gak tau kota Bekasi. Dia bawa-bawa buletin. Buletin itu. Ibadah. Bereja. Dia tanya-tanya tuh. Sampai di depan. Waktu pas kita mau nyebrang. Ada tukang papir. Dia tanya. Kita mau naik angkot. Pak. Ini dimana ya Pak? Alamat ini. Ini disini. Pas saya duduk naik angkot. Saya ngeliatin kertas yang tadi ditanya-tanya. Itu tangan. Tuhan Yesus lagi begini tuh dibuletin. Lagi begini tuh gambarnya Tuhan Yesus. Wah. Saya udah ketakutan. Jalan-jalan gue ke gereja nih. Gitu kan. Saya udah ketakutan. Kakak kita ke mall ya. Iya, Dek. Kita ke mall. Kata dia gitu. Iya. Oke. Sudah. Sudah keluar lagi kameranya. Udah. Mati lagi. Bentar, bentar, bentar. Bentar Pak. Udah. Sudah. Udah. Udah Pak. Sudah. Silahkan lanjut. Iya. Ya udah akhirnya kita pergi ke mall. Bener tuh. Nampenya di mall. Naik tangga jalan. Ih bener saya disitu seneng banget. Udah turun nyampe angkot tuh. Nyampe mall. Ih bener dia ke mall gitu. Naik lah tangga. Dua tangga tuh tangga jalan. Di saat itu. Itu namanya Hero. Sekarang mana namanya BCP. Dekat Tali Malang tuh. Kita ke situ. Naik, naik, naik. Gak tau ini tuh udah bangku-bangku tuh. Wah gitu udah. Wah ini gereja ini. Itu yang ada di otak kita. Lu mati masuk neraka loh. Udah sakit. Lu masuk gereja mati masuk neraka. Jadi saya ketakutan. Aduh. Tau gue mati masuk neraka gitu kan. Gue ngejek gereja. Jadi saya udah mulai ngeliat kakak. Kakak ini udah beda. Kakak. Keras banget hati saya. Ayo dia masuk. Gak kak. Kakak. Akhirnya pas saya mau ke. Berapa langkah lah itu saya. Melangkah. Orang itu pada ngeliatin saya di mall. Karena kan ini saya masih bersisik gitu. Berat. Barang saya 27. Itu jalannya aja udah kayak. Jalan bagaimana sih udah kayak nenek-nenek gitu kan. Orang kok ada. Dan ajaibnya. Itu Tuhan Yesus gak kasih saya duit. Gak ngijinin itu. Saya bawa duit. Biasanya nih ya. Biasanya saya kalau kemana-mana. Mas saya ngasih saya duit. Neng. Tetangga saya tuh. Sepumpu mama saya. Nomur. Nuh si Irma. Nuh ada debu. Saya dititipin duit. Nih Ir. Dia bekelin dah. Nih duit goceng. Dikasih duit sama mama saya tuh. Ini pas saya. Ikut dia. Sama sekali saya kagak pegang uang. Gitu. Dan ajaibnya Tuhan. Saya percaya itulah cara Tuhan. Untuk saya mengenal dia lebih dekat lagi. Akhirnya. Mau gak mau deh kita masuk gereja. Karena saya gak megang uang. Kalau saya jalan dari BCP. Ke pendawa itu. Arah bandar kebang. Yang ada saya jatuh mungkin. Mau gak mau saya masuk gereja. Saya duduk di paling depan. Duduknya di paling depan itu. Saya ikstifar. Saya ketakutan masuk neraka. Saya ikstifar. Saya baca ayat yang saya apal aja tuh. Asafro Lajin. Ya Allah. Ampuni saya ya Allah. Saya baca tuh yang saya apal. Dan itu sound itu depan saya. Nah biasanya dulu pada depan. Jadi sound itu di depan saya sih. Di samping. Waktu saya baca-baca ayat yang saya apal aja. Dan puji nama Tuhan. Pertama kali saya kenal pendeta. Itu Gilbert Tumuhindong. Tuh. Pertama kali saya kenal pendeta. Gilbert Tumuhindong. Saya gak tau itu pendeta terkenal. Dan dia ngomong itu buat semua orang. Itu dia ngomong. Saya percaya itu buat semua jemaat gitu. Tapi sepertinya ada di atas kepala saya. Dia ngomong tupang tangan. Tuhan Yesus dekat kepada orang yang hancur hatinya. Sekalipun manusia memandang rupamu. Engkau berharga di mata Tuhan. Air matamu ditampung di kiblatnya Tuhan katanya gitu. Waduh ayat yang saya baca itu hilang semua. Itu yang ada kena sound gede. Eh Yesus itu siapa ya? Jadi saya penasaran. Tuhan Yesus berfirman katanya. Marilah hai engkau yang letih lesu dan berbubuan berat. Datanglah padaku pake laku. Ya aku pasang ini karena ku ini ringan dan lemah lembut. Kamu yang membubuan sakit penyakit. Datanglah pada Yesus. Dia adalah dokter di atas segala dokter. Takib di atas segala takib. Oleh karena bilur-bilurnya di atas kayu salib. Engkau telah sembuh. Waduh itu ayat semua hilang. Yesus itu siapa ya? Saya tanpa terasa air mata saya mengalir. Salam kiri kanan Anda kata gitu. Salam kiri kanan Anda. Ya ampun setahun setengah. Mak saya aja tuh kalau sekarang mak corona kita jaga jarak. Nah di saat itu belum ada corona. Jaraknya jauh banget. Orang kadang kita bau. Lah ini salam kiri kanan Anda. Tangan saya dipegang sama sebelah. Salam kiri kanan. Itu saya senang banget. Ya ampun ini orang cakep-cakep banget gitu ya. Cantik-cantik gitu. Kayaknya orang kaya semua. Tapi tangan saya dipegang saya senang banget gitu. Terus saya nyanyi-nyanyi gitu. Setahun setengah saya kagak pernah jingkrak-jingkrak. Sakit di rumah namanya orang sakit. Mana ada sih jingkrak-jingkrak. Rebaan. Putus asa. Ngerasain sakit. Tapi waktu saya di gereja. Saya nyanyi. Sayang-sayang. Disayang. Aku disayang. Tuhan. Ini roh ini kena roh transfer. Roh saya tanpa terasa juga. Banda saya ikut-ikut goyang gitu kan. Udah gitu. Saya pulang lah ke rumah. Dengan membawa damai. Suka cita. Iy enak ke gereja. Umur hidup gue. Gue gak pernah ini suka cita. Kayak begini gitu kan. Akhirnya pulang. Ternyata ayah saya. Udah ada di depan pintu. Dia tanya sama mama saya. Kemana si Irma? Mama saya jawab ikut tetangga sebelah. Dan ayah saya ini orang lapangan gitu. Orang yang bergaul gitu. Bukan orang yang diem di rumah. Atau ayah saya sangat fanatik sama yang namanya agama. Dia udah langsung. Udah langsung feelingnya dia kuat. Hari-hari minggu. Di samping rumah orang Kristen. Anaknya keadaan sakit. Otomatis pasti iman dan lemah. Itu yang ada di pikiran ayah saya. Makanya dia langsung. Kakak ini. Kakak gak apa-apa deh. Ayo deh gak apa-apa. Ada Tuhan Yesus. Waduh. Tetap saya takut. Karena saya tahu ayah saya itu fanatik banget. Dia tangan udah begini. Saya masuk lewat pintu belakang. Tanpa ini lagi ayah saya langsung ngomong. Dari mana kau? Itu ya. Dari. Saya ketakutan tuh. Saya belum ngomong. Tapi ayah saya udah langsung bilang. Gereja kau. Itu ya. Jadi saya mau ngejelasin sama ayah saya. Irma ini gak pernah nyari Tuhan. Irma ini pengen kabur. Waktu Ima lihat gereja gitu kan. Tapi memang itu semua berjalan dengan begitu aja gitu. Memang itu emang udah jalannya gitu kan. Tapi ayah saya gak beri kesempatan kita ngomong. Dia malah ngomong. Gereja kau. Bawa pakaian kau. Pergi kau. Dari rumah ini. Alamak. Anakku masuk gereja. Kata ayah. Nenek kau guru tapsir. Katanya dia bilang. Kau masuk gereja. Irma dia bilang gitu kan. Tinggalkan itu. Minyak. Itu minyak babi. Kata ayah saya. Iya ya. Kau mau tau kau. Orang Kristen itu. Dia itu punya visi misi. Visi misinya itu. Bagi-bagi indomie. Apa. Supaya katanya kita nanti. Bisa ikut. Sama. Biar kita diajak gitu. Dia baik dulu. Gitu kasih indomie. Supaya kita nanti. Tersimpatik. Sama. Agamanya lama-lama bisa ngikut. Itu ayah saya bilang begitu. Terus dia bilang lagi. Secara logika. Di saat itu saya gak pernah buka Injil. Bener banget. Ini kalau bukan panggilan Yesus. Orang kagak bakalan percaya. Amat Tuhan Yesus. Hanya orang-orang panggilan. Tuhan. Dia bakalan langsung cepat. Konek. Percaya amat Tuhan Yesus. Karena secara logika. Bener ayah saya ngomong. Di saat itu saya belum buka Injil. Ayah saya bilang begini. Kuhu Allah. Ahad. Allah. Samaat. Lamiyari. Tualam. Yulat. Lamiyaku. Laku. Kuhuan. Ahad. Allah itu gak beranak. Dan tidak diperanakan. Iya. Bener. Tuhan itu gak ada emak. Gak ada bapak. Katanya. Gak ada anak. Kata ayah saya ngomong begitu. Bener secara logik. Mau tau kau. Orang Kristen itu. Orang-orang kafir. Disitu nanti kayu bakarnya. Api-api neraka. Itulah orang-orang kafir. Itu ayah saya ngomong begitu. Jadi saya bilang. Iya. Tinggalkan itu nak. Kau sakit. Ini cobaan kau. Katanya dia bilang gitu. Iya. Lebih kau mati kau daripada kau masuk-masuk Kristen. Iya. Udah tuh. Kita tinggalin dah. Ini minyak. Kita pulangin. Gak tau pagi-pagi itu. Udah heboh. Nah kakak ini diusir. Karena yang punya rumah itu. Masih sepupu sama mama saya. Ditendang pintunya. Lu bawa ponakan gue. Lu katanya ke gereja. Katanya. Dia minta waktu. Dua minggu. Mama Hana ini. Untuk cari kontrakan tempat tinggal. Dikasih seminggu. Sama sepupu mama saya. Yang punya kontrakan. Jangan. Jangan dia apa-apain. Itulah. Tuhan itu anak Tuhan. Benar-benar terang. Lah kita kemarin sakit. Setahun setengah. Kagak ada yang merhatiin. Lah dibawa kita ke gereja. Itu udah langsung heboh. Hebohnya kemana-mana. Minyak sihir. Sampai orang ini diomelin. Orang ini baik. Mama Hana baik gitu. Saya malah seneng gitu. Ketemu dia gitu kan. Dia ditendang. Pintunya diusir nih Mama Hana. Akhirnya dia bilang. Oh yaudah. Kan dia bilang begitu. Kita tinggalin deh ini minyak. Udah sih tinggalin ini minyak. Tinggalin minyak. Saya balik ke rumah. Gak tahu. Udah banyak gunung ngaji. Ada sepupu mama saya. Saya udah pada kerium tuh. Irma. Lu minta ampun Irma. Saya sambil nangis lagi. Iya. Tuh liat tuh. Payudara lu tuh. Katanya. Udah geruak. Katanya saya liat lagi payudara saya. Ini benar-benar ya saudara-saudara. Ini pahudara saya ini. Ini pas saya ngeliat begini. Iya. Oh. Minta ampun. Takut masuk neraka. Lu minta ampun lu. Tentang lu mati masuk neraka. Iya. Nah malemnya. Saya udah abis ibu burung aja ini. Pada pulang. Saya dibaca naik rehasin. Tentang saya suruh minum. Iya. Saya nurut. Udah gak ada nih Mama Hana. Udah gak ada berhubungan saya sama dia. Karena dia kan. Saya juga kesian sama dia gitu. Minyak udah ditinggalin. Nah malemnya saya ngerasa saya udah letih banget nih. Minyak sudah gak pake minyak. Saya pikir saya besok mati. Karena udah banyak banget gitu. Sepertinya saya udah gak kuat. Saya pikirin video omelin. Kan orang kalau mau sehat pikiran. Kalau pikiran kita enak. Dijamin pasti sehat. Hati kita dijaga itu pasti sehat. Lah saya udah sakit. Banyak intimidasi. Lah untung pada Yesus coba. Langsung cepat-cepat kita ditangkep. Mama saya. Neng. Dia lihat lagi kita tuh ya. Kita ambil baskom. Kalau di kita kan. Kalau surga dibuat lapak kaki ibu. Saking saya takut masuk neraka. Saya pikir oh besok kok mati. Dia nih. Udah ikut pe gereja. Udah ikut-ikut Yesus gitu kan. Saya ambil tuh baskom. Saya cuci kaki Mama saya. Sampai Mama saya bilang. Enggak Neng. Ma ikhlas Irma. Ma ikhlas. Katanya gitu. Sini Ma. Irma cuci. Irma takut masuk neraka. Kata saya gitu. Saya minum itu air Mama saya. Akhirnya saya. Ma. Irma mau sembayang. Mau sholat. Ini air wudhu kan. Saya waktu itu kompak tuh. Kompak. Jadi saya minta. Ma. Irma mau sholat. Minta dikompain. Biar ambil wudhu. Udah tuh. Saya sembayang. Saya sholat. Saya minta. Ampun. Tangan saya tinggi-tinggi. Ya Allah. Ampun nih saya. Saya ikut ke gereja. Saya udah gak mau. Saya udah tinggalin. Loh. Abis saya sholat. Itu malamnya saya dikasih mimpi. Saya udah tinggalin. Saya udah kagak mau kenal Tuhan Yesus. Udah saya sholat. Loh. Malamnya saya dikasih mimpi. Saya mimpi. Saya lagi posisinya. Lagi diri. Orang di depan saya tuh pada larian tuh. Tuhan. Tuhan. Tangannya apa begini-gini. Tuhan. Saya ngeliatin itu orang banyak banget. Sampai naik ke atas-atas gedung gitu. Saya ngeliatin itu orang. Sampai naik-naik. Kayak kubah begitu. Tuhan. Tuhan. Pas saya liat. Percis gambarnya Tuhan. Tuhannya orang Kristen yang pakai jubah putih tuh. Percis banget itu begitu tuh. Saya liat. Terang. Semakin saya liat. Itu saya gak terang banget gitu. Dan dia bilang aku akan kembali menjemput orang yang percaya dan yakin kepadaku. Itu dia ngomong begitu. Saya langsung saya bangun. Saya ketakutan. Saya amit-amit ya bang bayi. Ya ampun amit-amit ya bang bayi. Udah sembahyang. Udah sholat. Langsung saya bangunin ayah saya. Ya bangun ya. Bangun. Kenapa kau bangun ya. Irma kan udah di sholat. Minyaknya udah ditinggalin ya. Irma mimpi Tuhan Yesus. Itulah kau tidur gak baca doa. Kata ayah saya. Kau tidur gak baca doa. Pasang aja togel. Kata ayah saya gitu. Mungkin. Iya kali ya. Gua tidur gak baca doa. Kisah ketakutan mimpi Yesus. Iya kali ya. Gua tidur gak baca doa. Nah malam kedua. Saya baca doa. Bismillah. 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 Amin. Tuh. Saya udah baca doa. Malam kedua. Habis saya udah baca doa. Saya tidur. Waktu saya tidur. Itu payudara saya. Itu keluar. Jadi nempel sama baju. Ayudara saya ini nempel. Jadi dagingnya kan keluar. Itu nempel sama baju. Jadi kalau saya giniin. Itu ucur darah. Semua darah. Saya pegang. Ih kok darah semua. Saya mending kalau bisa. Udah kagak bisa ngomongin di mulut saya. Ngeliat darah banyak banget. Saya timpuk. Mak saya tuh palanya pake muk. Bangun deh. Dateng lagi tuh tetangga. Pada ngeliatin saya itu. Ya ampun Irma. Ayah saya pukul lemari. Apalah dosa awak. Sampai penyakit anak awak. Masih gadis kan. Dia pikir kok penyakitnya. Punya penyakit besar. Padahal ayah saya orangnya baik. Jadi dia bertanya-tanya mungkin. Makanya dia pukul lemari gitu. Udah. Mama saya. Ya ampun. Ya Allah. Saya mah ikhlas. Ikhlas ya Allah. Kalau mau dipanggil. Dipanggil. Jangan disiksa anak saya. Kata mbak saya gitu. Akhirnya pagi-pagi tuh saya dioper tuh. Ke puskesmas. Saya diotong-gotong ke puskesmas. Karena mau gak mau. Mau gak mau. Saya ke rumah sakit terdekat. Akhirnya ke puskesmas setahun setengah. Lah saya kagak pernah ke puskesmas. Itu setahun setengah. Kedukun yang jauh tuh. Di Cempaka Putih. Saya kedukun di Cempaka Putih. Tuh ke alternatif pangkalan sepuluh. Dekat arah Cilengsi. Berapa angkot tuh kita mundar-mandir ke situ. Puskesmas di depan mata. Di depan doang itu nyebrang doang itu puskesmas. Lah pas saya keluar darah baru saya dibawa-bawa. Degotong. Nyampenya di puskesmas. Hari pertama nih nyampenya di puskesmas. Udah tuh mama saya dua meling. Ibu. Anak ibu udah begini. Baru dibawa ke rumah sakit. Dibikin rujukan. Di rumah sakit umum bulan-bulan Bekasi. Disitulah saya divonis. Anak ibu kena kanker paludara setadium empat. Karena ini udah hancur. Udah busuk. Ini bu nanti saya mau dibawa ke darmais. Itu saya kagak ngerti. Saya seliti. Saya disuruh di kemo-kemo nih bu. Nanti katanya biar virusnya mematikan. Katanya itu. Dimatiin tuh virusnya. Karena ini nyebar ke seluruh tumbuh. Nah disitu saya ketakutan. Disitu saya ketakutan. Sepanjang jalan saya sama mama saya. Mama saya nanya. Itu udah pake surat miskin. Udah pake kelurahan. Udah kemana aja itu. Itu lima juta ke atas. Emang berapa dok biayanya? Ini bu. Ini harus diambil. Di bawah ke ruang. Dagingnya sedikit katanya gitu kan. Diambil katanya. Itu biayanya lima juta. Eh buju-buset. Kita udah cowet-cowet aja. Kita dijual-jualin. Lah lima juta. Iya kan. Puji Tuhan. Emang di saat itu kita gak megang duit. Saya bersyukur banget. Coba kalau kita megang duit. Men ikut-ikutan aja deh tuh. Akhirnya saya gak mau. Enggak ma. Irma gak mau. Ah gitu. Sakit ya Neng. Enggak ma. Irma berobat jalan aja. Kagak mau dipotong-potong. Kata kita bilang. Kagak mau dipotong-potong sebelah. Biar Irma. Irma mati aja dah. Udah berobat jalan aja. Akhirnya. Hari kedua nih. Kita balik ke puskesmas. Karena itu. Alkoholnya harus banyak. Alkoholnya harus banyak. Dituang tuh ya. Akhirnya tuang alkoholnya. Kita butuh alkohol. Balik hari kedua ke puskesmas. Balik hari kedua ke puskesmas. Di sini kita ketemu orang yang berbeda. Gitu. Padahal itu Yesus udah kita tinggalin. Orangnya juga udah pindah. Udah kagak-kagak mau kenal lagi. Loh. Hari kedua saya ke puskesmas. Itu. Namanya Ibu Foni. Nah dia seorang bidan. Dia bilang begini. Ibu. Sini deh. Saya mau ngomong empat mata. Yaudah saya. Mama saya. Ikut aja tuh. Di ruangan gigi katanya. Nah. Ibu Foni ini. Kan dia orang puskesmas. Ada kantongnya tuh. Bajunya ada kantongnya. Jadi dia bilang begini. Ibu perkenalkan nama saya Foni. Dia bilang gitu. Waktu hari pertama. Mungkin dia terbayang-bayang muka kita deh tuh. Dia bilang. Saya orang Kristen. Ibu kenal gak Nabi Isa. Dia bilang. Wah itu mama saya udah digandengan. Di jajan orang Kristen nih. Dua kali. Orang Kristen ngomongnya Nabi Isa. Di jajan orang Kristen nih. Dia ngularin minyak lah gitu. Minyak. Dari kantongnya. Disitulah saya sama mama saya. Kaget. Bener. Aduh. Tuh gara-gara minyak gituan. Satu kampung heboh. Gara-gara minyak gituan. Saya ditendang sama ayah saya. Loh kok minyak itu ketemu lagi. Nah disinilah bisa nangkep mungkin orang. Anak-anak Tuhan yang pada ngedenger. Begitu dasyatnya Tuhan kita tuh. Kalau Tuhan udah buka. Gak ada satu manusia pun bisa nutup. Ini luar biasa Tuhan kita Yesus ya. Kita udah tinggalin. Kagak mau ikut-ikutnya. Ketemu lagi tuh minyak. Dan puji nama Tuhan mama saya. Di saat itu ngomong begini. Ir. Lu jujur ya Ir. Lu sembuh ya Neng pake minyak gituan. Kita kan bukan kepedetak. Kalau kita kepedetak kali. Kita kan ke rumah sakit. Lu bukan dikasih obat itu minyak. Ketemu lagi. Lalu saya ngomong sama mama saya. Enak banget Pak pake minyak itu. Yalah Neng. Itu jodoh lu kali itu minyak. Ketemu lagi. Lu pake deh Neng katanya. Lu pake deh tuh ketemu lagi itu minyak katanya. Jangan bilang-bilang ayah lu ya. Kata mbak saya. Tenang aja Mak. Setelah saya sembuh itu minyak. Irma tinggalin. Yesus Yesus Irma tinggalin. Tuh niat kita. Masih keras aja nih. Kalau udah sembuh Yesus kita tinggalin. Udah Neng pake. Akhirnya kita janjian nih. Amin Bapakoni. Janjian. Besok jam 10 ya Irma. Ah janjian lah. Saya pergi sama dia. Saya dianterin mama saya. Tapi mama saya gak ikut. Saya pergi ke mall. Lah gerejanya yang sama. Lah kan gereja banyak. Lu saya nginjak gereja yang sama. Coba. Apakah gak luar Tuhan Yesus dasar banget ini. Bikin kita terheran-heran. Nyampe lah itu di gereja yang sama. Ibu. Ini minyak babi ya. Oh bukan Irma. Ini minyak biasa. Minyak dimoli. Terus saya dibeliin tuh sama dia. Di bawah tuh. Saya ambil sendiri tuh minyak. Ambil Irma. Dibayar dikasih tuh. Bener-bener itu minyak. Minyak dimoli. Saya lihat sendiri tuh. Terus didoain nih sama pendeta. Dalam nama Yesus. Minyak ini minyak yang diurapi Tuhan. Segala sakit penyakit. Sembuh katanya. Irma tetesin ya katanya. Kedalam mulut. Kata dia bilang. Kamu harus tetesin. Atau sesendok gitu kan. Karena kalau penyakit dalam itu. Harus masuk minyak urapan. Oh iya pak gitu. Yang luar biasanya. Saya pulang dari ibadah ini. Saya dibawa ke Gramedia sama Bu Fonny. Nah disinilah. Saya dikasih Injil. Gitu. Irma. Baca ya. Waduh. Ini. Ini mau ditelur di mana ini Injil. Wah kitab. Ayah saya fanatik banget. Tapi karena kebaikan. Itulah. Karena kebaikan kita gak bisa nolak. Ini orang baik. Saya ditraktir makan. Makan Irma. Iya Bu. Gitu kan. Saya ditraktir makan. Saya dikasih uang jajan. Sama dia. Ya ampun. Baik banget gitu ya. Jadi saya kagak bisa nolak gitu. Kagak bisa nolak. Mau gak mau itu alkitab. Saya bawa. Saya bawa nih alkitab. Ya kan. Sampai di rumah. Saya taruh di bawa baju. Saya taruh di bawa baju. Saya kagak mau baca. Udah tuh. Saya tidur-tiduran. Eh emak saya ngomong. Lu udah pulang Neng. Eh iya emak udah pulang emak. Gitu. Irma saya cerita deh sama dia. Ini Irma dikasih duit. Kata gitu kan. Ini emak dikasih minyak. Irma suruh mandi emak. Setahun setengah saya gak pernah mandi. Kan gak bisa mandi ini. Itu pada bolong. Lah kagak bisa mandi. Tapi kata pendeta gak apa-apa mau mandi. Terus dikasih air. Di airnya minyak urapan ditetes-tetesin begitu. Kata kita ngomong begitu. Gak apa-apa itu Irma gak ngebut. Kagak mah. Coba aja coba. Kata gitu. Yaudah dah. Udah tuh masnya keluar. Masnya keluar. Saya penasaran nih. Yesus itu siapa? Nabi Isa itu siapa? Dua orang ini ketemu kita. Dikit-dikit Nabi Isa. Dikit-dikit Nabi Isa. Penasaran kita. Yang kita tahu Nabi Isa memang Nabi kita. Saya ambil deh. Al-Quran yang ada terjemahannya. Saya ambil Alkitab. Tuh. Saya selama ini kan ngaji gak ada terjemahannya. Ngaji ya ngaji gitu. Cuma gak pasih banget dah. Saya ambil yang ada terjemahannya. Saya ambil lah Alkitab. Agama nih. Dengar baik-baik. Agama boleh lima. Semua agama pasti bilang agamanya paling benar. Orang lima. Iya salah. Pasti bilang benar. Di saat itu saya kagak bilang Yesus. Saya kagak bilang Allah. Saya bilang. Saya bukan mencobai Tuhan. Karena memang proses keadaan yang membuat saya untuk bilang yang mana ini yang benar. Saya udah tinggalin. Saya udah kagak mau ikut-ikut Tuhan Yesus. Udah sholat gitu kan. Udah saya tinggalin itu minyak. Kok ketemu lagi gitu kan. Tuhan pencipta bumi dan langit. Yang mana ini yang benar. Yang ini. Apa yang ini. Tuh saya kagak bilang Allah. Saya kagak bilang Yesus. Saya bilang pencipta bumi dan langit. Saya mulai buka. Malam itu saya buka. Saya mulai buka itu yang pertama aja. Al-Fateha. Dan saya percaya kalau bukan roh kudus yang nuntun saya. Saya gak mungkin bisa buka ini, buka itu. Idina Shiroto Mustaqin. Yang artinya. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Katanya di belakang. Saya mulai buka tuh Al-Fateha. Ini saya. Eh, ada si ratu. Ini anak kita. Ini ratu Yerusalem namanya. Minum, nak. Maaf ya. Ini ayahnya kemana? Kita al-Fateha. Kita al-Fateha. Dijawab sama Al-Fitab. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Buka saya, kayana. Tidak ada yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Ih, dijawab. Saya buka lagi Al-Quran. Al-Quran mengakui Taurat, Jabur, Injil, terakhir Al-Quran. Saya buka lagi Al-Kitab. Firmanku tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Wah, saya komplen. Kalau memang Injil ini tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kenapa ada Al-Quran, kata saya? Tuh, Matius 7, ayat 15. Waspadalah akan Nabi palsu menyamar seperti domba. Tidak taunya dia serigala. Dari buahnya lah kamu bisa melihat. Saya buka lagi Al-Quran. Jikalau kamu takut tidak adil pada istrimu, nikahkanlah satu, dua, tiga. Selebihnya empat, empat boleh. Di saat itu saya jelek banget. Tapi saya kagak mau dimadu, gitu. Saya kagak mau, dah, punya, pokoknya punya laki mau dimadu. Saya mulai buka Al-Kitab. Saya baca lagi Al-Kitab. Yang bikin saya yakin Yesus adalah Tuhan, Rasul Paulus bilang, sia-sia iman orang Kristen, kalau Yesus kagak bangkit. Ini orang di luar Kristen, mau percaya, mau kagak, itu hak mereka. Hidup adalah pilihan. Tapi kalender kagak bisa dibohongin. Itu kalender. Kenaikan Isa Al-Masih. Kenaikan Yesus Kristus. Kalau Yesusnya kagak naik, kagak mungkin ditulis. Jadi orang mau percaya, kayak mau kagak. Itu semuanya pilihan. Yesus mah kagak rugi, kagak diikutin manusia. Lah, kita nih kagak bisa jauh dari Tuhan Yesus. Wah, benar-benar dah. Kagak bisa jauh kita dari Tuhan Yesus. Udah akhirnya disitulah saya mulai, baca-baca orang lumpuh berjalan. Orang buta melek gitu kan. Udah, ternyata Yesus ada Tuhan. Saya mulai, bukan kamu yang memilih aku, akulah yang memilihmu. Tapi emang benar, saya kagak pernah nyari Tuhan. Lah, saya kagak pernah nyari Tuhan. Saya udah tinggalin, datang lagi. Saya udah tinggalin, Tuhan Yesus ada lagi gitu kan. Akhirnya tuh ya, kita mulai urapin deh, kagak pakai nama Nabi Isa. Kita pakai nama Tuhan Yesus deh nih. Tuhan Yesus, sembuhkan saya Tuhan Yesus. Semuhkan saya Tuhan. Dan puji nama Tuhan. Saya mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan jurus lama. Ya ampun, saudara-saudara ini bukan kesaksian berdusta. Kalau saya berdusta, itu urusannya udah sama Tuhan. Lah, bahaya. Kalau kita kesaksian dusa, ini bukan main-main. Makanya kita bawa-bawa nama Tuhan. Celaka kita. Bisa dilempat ke neraka ini kalau kita bohong. Apa, enggak? Ya, puji nama Tuhan. Kita sembuh. Kagak dioperasi. Kagak minum obat satupun. Saya benar-benar sembuh. Itulah kuasa Tuhan ya. Luar biasa Tuhan Yesus itu. Saya olesin doang nih. Saya ganti. Saya ganti tuh ya. Udah enggak pakai alkohol. Jadi pakai minyak. Udah enggak pakai perban. Saya ambil itu apa namanya. Kain tuh, kain sepre sama mama saya. Sobek-sobek. Ditambil. Setahun setengah saya sakit. Saya enggak bisa pakai berak. Tapi pas udah pakai minyak urapan, saya udah terima. Ya, saya sebagai Tuhan. Tuhan kasih hikmat. Benar-benar luar biasa. Benar-benar. Akhirnya saya ganti. Mama saya, saya bisa pakai berak. Besok pagi saya udah mandi. Setahun setengah. Ini saudara-saudara ya. Ini rambut saya ini di kode. Terus nih. Setahun setengah. Loh, pas saya mandi. Ini rambut panjang banget. Terus saya ngaca. Saya ngaca. Ya, emang begini agak cakep-cakep banget. Udah, udah bugi Tuhan banget lah ini kita. Pas saya ngaca. Ya ampun. Kok rambutnya panjang gitu kan. Rambutnya udah panjang gitu. Udah keramas nih. Orang kagak setahun setengah. Tidak pernah mandi gitu kan. Waktu saya mandi. Saya keramas. Saya ngaca. Ya ampun. Ampun saya panjang Tuhan. Saya ngeliat-ngeliat muka saya itu udah seneng. Agak mulai gemuk. Ada perubahan. Eh, pas saya keluar nih ya. Keluar rumah. Saya udah cinta mula-mula. Gimana sih orang baru cinta. Cinta mula-mula ya. Seneng banget. Ibadah dimana kita ikutin. Ibadah dimana kita ikutin gitu. Wah, saya cinta banget Tuhan itu luar biasa mengubah saya. Dengan benar-benar bisa kayak begini gitu. Gak minum obat. Gak dioperasi. Cuma diolesin minyak gitu kan. Punya iman. Saya percaya saya sembuh. Dan sembuh total. Sembuh total. Akhirnya, saya keluar deh. Saya digodain sama tukang ojek. Sweet, sweet. Katanya gitu ya. Padahal sama tukang ojek. Bukan digodain sama direktur. Oh, shit. Saya senengnya minta ampun. Sweet, sweet. Katanya gitu. Saya seneng banget gitu kan. Ya ampun. Kayaknya saya ngerasa tuh cantik banget ya gue gitu. Apa digodain. Lah setahun setengah. Agar yang mau deket sama kita. Sudah akhirnya. Saya ibadah, saya ibadah. Dan disini singkat cerita ya. Kesaksiannya panjang banget. Tapi ini intinya aja nih. Kita mau bagi. Bagaimana jangan sampai saudara-saudara punya keraguan sedikit pun. Sampai Yesus ditinggalin. Itu rugi yang begitu besar saudara-saudara. Saya ikut Tuhan memang bener karena penyakit. Saya disembuhin. Tapi bukan karena lewat penyakit. Saya mengenal pribadinya dia begitu dalam. Bukan. Saya mengenal pribadi Tuhan ketika saya susah. Saya mengenal pribadi Tuhan ketika saya disakiti. Disitulah saya mengenal pribadi Tuhan Yesus. Yang luar biasa banget. Teladan yang luar biasa. Saudara-saudara. Akhirnya ya. Saya disitu jatuh bangun. Ayah saya meninggal. Ayah saya tuh meninggal. Karena mungkin dia berdebat masalah agama juga gitu kan. Sering tiap hari berdebat agama. Dari nama isteri tendang gitu. Saya di pisau udah disini nih pisau. Kau ikut Yesus kau. Ternyata. Kan kita tadinya diam-diam aja tuh. Kau sudah cantik Irma. Tinggalkan itu Yesus katanya. Aduh. Saya disitu saya gak mau ninggalin yang kedua kali. Saya udah cakep. Saya pikir saya ngerasa saya udah. Ini kalau bukan karena Yesus. Saya gak mungkin begini nih gitu. Tinggalkan itu Yesus katanya saya. Presiden Amin Rais. Baca itu Injil gak seperti kau. Kau imani tinggalkan. Nanti dibilang gitu. Akhirnya saya ditendang. Itu pisau disini. Lebih kau mati kau. Aku bunuh kau. Kau mati aku masuk penjara. Aku bangga. Itu kata ayah saya. Mati kau aku bunuh. Aku masuk penjara. Aku bangga kata ayah saya. Tapi inilah firman Tuhan itu bukan sekedar dibaca, didengar. Bener-bener kita alami sendiri. Semua yang tertulis itu udah ada di dalam Alkitab. Itu semua udah ada di Alkitab tuh. Kenapa sayang? Kenapa sayang? Enggak. Iya. Gak apa-apa bu. Gak apa-apa bu. Biarin aja dia main sama ibu. Gak apa-apa. Oh iya. Iya. Biarin aja bu. Mengalir. Dia mau main sama ibu. Gak apa-apa. Silahkan. Oh itu pintar tuh. Ratu mau dengerin. Iya. Ini namanya Ratu Yerusalem ini. Siapa namanya bu? Ratu Yerusalem pak. Ratu Yerusalem. Luar biasa. Nama yang dasyat. Kan abang Israel. Jadi dia Ratu Yerusalem. Abangnya Israel. Jadi Israel emang punya dia ini. Oh luar biasa. Iya pak. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan Yesus ya. Tuhan begitu dasyat. Saya akhirnya tuh bertentangan sama ayah gitu kan. Saya gak mau ninggalin Tuhan. Itu semua ada di Alkitab tuh. Tentang bertekun. Akan datang ketika saya Tuhan. Saya gak mau ninggalin Tuhan. Yang kedua kali gitu kan. Akhirnya. Saya buka Alkitab. Akan datang saatnya orang mengucilkan kamu. Bahkan ingin membunuh kamu. Dia merasa berbuat bakti bagi Tuhannya. Gitu. Tapi dia tidak mengenal baik Bapak maupun aku. Sebelumnya sudah kuingatkan kepadamu. Supaya kamu tidak menolak aku. Kalau pasal seperti itu pak. Firman Tuhan. Saya lupa itu dimana itu ayatnya. Wah disitu saya langsung. Wow luar biasa ya. Ternyata udah ada. Ayah saya mau membunuh saya. Dia menyangka berbuat bakti bagi Allahnya gitu kan. Bangga banget gitu. Dan akhirnya ayah saya meninggal. Meninggalnya. Sakit. Sakit. Makanya nih ya. Yesus datang sama orang-orang sakit. Jangan sakit dulu baru datang sama Tuhan. Masih pada sehat. Layani Tuhan. Emang dia perlu dilayani Yesus itu. Akhirnya saya meninggal. Nah disitulah. Saya diproses. Di saat itu. Iman saya belum tinggi. Saya gak pernah buka kesakian di ruang lain. Baru ini nih saya bersaksi. Kalau tentang bagaimana setelah ayah saya meninggal. Disitu saya mencari Tuhan. Karena saya ngerasa tulang punggung saya udah gak. Udah gak ada lagi. Ayah sudah meninggal. Dan mama saya setiap hari itu berlibut. Karena ya itu faktor. Agama. Beda agama. Kedua. Karena kita orang susah. Dia pikir. Uh. Itu ada dua agama di dalam rumah. Jadi sial. Apes. Rejeki gak pernah masuk. Itu mama saya suka di kompor-komporin ya begitu. Jadi kalau mama saya dari luar. Dia masuk ke dalam rumah. Kalau pendaringan abis. Itu saya bisa lain. Ini gak gara lu masuk Kristen. Tuh santunan yatim. Katanya gak dapet gitu kan. Lu masuk Kristen. Katanya gitu. Terus saya ngomong begini sama mbak saya. Tuh liat tuh pendaringan udah abis. Emang Yesus lu bisa nolongin. Katanya. Tiba-tiba lu doa. Doa mu lu Irma. Katanya. Emang bisa turun dari suga itu katanya. Makanan. Katanya gitu. Saya di saat itu. Saya gak sekolah. Sekolah. Maksudnya ijasa cuma sampai SD. Saya sekolah sampai dua SMP. Tapi ijasa. Ijasa SD. Nah sekarang kalau kita mau ngelamat kerjaan. Ijasa SD. Sampai sih yang mau nampung. Gitu kan. Terus saya kalau mau jadi. Ngebantu-bantuin orang. Juga kan saya. Masih. Belum bisa. Memegang yang berat-berat. Gitu. Jadi saya cuma bilang. Tuhan. Tuntun saya. Gitu kan. Akhirnya dia bilang. Ma. Saya pas banget. Saya lagi negang Alkitab. Ma. Burung di udara aja dikasih. Burung di udara aja dikasih makan. Ape lagi kita ma. Mama gak usah takut. Gitu. Eh bener saudara-saudara. Orang ada yang gak toko tak pintu. Salom. Salom. Gitu. Bawa beros. Bawa sembako. Bawa minyak. Disitu mama saya ngeliat. Waduh. Gitu. Itulah makanya Tuhan Yesus. Berbahagia lah manusia. Yang hidupnya mengandalkan Tuhan. Udah tuh ya. Akhirnya. Mas saya ngeliat. Aduh. Baru dibilang begitu. Tiba-tiba ada orang ngetok-ngetok. Bawa sembako. Beras. Mbak Kok. Ya kan. Eh udah gitu. Besokannya tuh. Namanya hidup kan. Kita butuh makan. Butuh minum. Ya kan. Uh. Masa itu. Keluarganya. Ada yang ngomong begini. Uh. Muria. Si Irmak ikut Kristen katanya. Kayak. Kagak. Kata dibilang begitu. Nah kita mau ikut Yesus. Bukan karena ngomongin duit. Ikut Yesus itu ya. Hikmat itu luar biasa. Lebih dari emas dan perak. Bangku sekolahan paling tinggi aja. Itu kagak bisa mengalahkan hikmat dari surga itu. Coba kita bisa begini. Kita sekolah kagak. Kita bisa ngomong begini. Kita bisa berpikir sehat. Kita bisa berpikir yang benar-benar kagak. Ya di luar akar pikiran kita lah. Tuhan kasihi pikiran kita bisa begini. Ya akhirnya itu kan ya. Udah tuh saya pergi gitu kan. Saya pergi ke ibadah. Saya jujur aja saya kecewa ada sama hamba Tuhan. Karena kebanyakan ngomongin firman nih. Jangan banyak ngomongin firman ya. Saudara-saudara. Orang itu yang penting praktek. Yang penting prakteknya. Yang penting kasih itu. Kasih itu nomor satu. Firman aja di omongin. Lah kasihnya kagak. Lah kesian orang. Jadi tegang. Ya cukup di kita aja. Makanya kita tapi kita berterima kasih gitu. Saya ketemu orang-orang seperti itu. Supaya nanti saya ketemu banyak jiwa. Saya gak seperti itu. Gitu kan. Uji nama Tuhan. Itu buat pelajaran juga sih. Makanya saya berterima kasih sama orang-orang yang mengecewakan saya. Karena kedepannya saya gak mau mengecewakan gitu. Dan akhirnya saya pergilah ibadah di acara puncak. Waktu saya pergi acara ibadah puncak. Udah tuh. Pergi ibadah puncak. Ibadah puasa. Nyampengnya di sono. Saya kan namanya gak bisa kena dingin gitu ya. Gak bisa kena dingin. Saya di sono tuh kayak meriang gitu. Bukan karena apa-apa. Mama saya nganterin doang. Mah. Udah ya ma. Tapi mama saya gak ikut ke puncak. Mama saya gak ikut ke puncak gitu. Cuman nganterin doang tuh sampai acara tempat ibadah yang kita mau pergi. Nah nyampenya di puncak. Saya kayak kedinginan. Jadi saya gak ikut doa di bawah. Jadi saya gak ikut doa di bawah. Terus ada rame-rame gitu tuh di bawah. Katanya kehilangan duit. Kehilangan uang tuh. Ada yang kehilangan uang. Kan mama lagi. Kita mulai Tuhan enak. Nanti kalau itu. Itu di luar sama ayah. Kan moalnya sama mama. Ada orang katanya kehilangan duit tuh di bawah. Saya kan di atas. Memang saya gak turun ya Tante. Karena saya gak enak badan gitu. Kan saya puasa. Terus naik lah. Ada Tante. Gak perlu saya sebut namanya. Tapi ini buat kita-kita orang-orang Kristen. Jangan lah. Jangan dicontoh gitu. Irma. Kamu jujur aja. Kenapa kamu gak ke bawah? Kenapa Tante saya gak enak badan? Rok kudus berbicara loh sama saya. Tuh. Jangan bawa rok kudus. Iya saudara-saudara. Jangan pernah bawa-bawa rok kudus. Nama rok kudus itu nama yang suci. Jangan sembarangan dibawa-bawa. Karena rok kudus itu dampaknya efeknya itu damai, suka cita. Lah kalau dampaknya kayak model kita. Kita diginiin. Rok kudus berbicara loh sama saya. Kamu ngomong aja sih sama Tante. Kenapa ya Tante? Saya jadi mulai curiga. Tante saya kenapa ya? Ayo kita ke bawah yuk. Ayo kita ke bawah. Kita turun yuk ke ruang doa. Ya udah Tante. Saya akhirnya ke ruang doa nih. Sampainya saya ke ruang doa. Saya lihat itu ada namanya tiga orang. Saya, Bu Ima, sama Bu Yanti. Itu lagi duduk tuh. Duduknya juga beda. Saya suruh duduk, suruh beda. Irma kamu disitu. Kamu disitu. Iya. Kenapa ya? Saya juga bingung kenapa ya. Kalian jujur aja deh bertiga katanya. Rok kudus berbicara loh sama saya katanya. Di antara kalian itu bertiga ada yang mencuri. Saya baru ini nih ngomong. Baru di channel ini saya ngomong. Di situ saya jujur ya. Di rumah saya diomelin sama mama saya. Ayah saya meninggal. Pikiran saya kalut gitu kan. Saya pengen ibadah. Sampainya di ibadah. Saya dituduh mencuri. Saya nangis. Saya bilang saya mencuri tante. Rok kudus berbicara di antara kalian bertiga. Uh disitu saya berpikir Rok kudus itu kejembangan. Di saat itu iman saya maksudnya belum dewasa ya saudara-saudara. Jadi kalian semua yang udah mengenal Tuhan. Ini gak boleh begini. Ini namanya bukan anak Yesus. Saya dituduh. Terus langsung ngomong tante. Emang tante kehilangan uang berapa gitu. Kehilangan duit 20 ribu katanya. Walaupun saya orang susah. Walaupun saya orang gak punya. Biar tangan saya kiting kalau saya ngambil uang tante. Saya gak ngambil uang. Kata saya Yesus. Yaudah Inba kamu kalau gak ngambil uang kamu jangan nangis katanya gitu. Kan di antara kalian bertiga. Tapi saya kecewa sama Rok kudus di saat itu. Akhirnya saya kecewa. Saya pulang dari situ. Pulang dari ibadah itu. Saya jatuh di dalam dosa gitu. Karena saya gak kuat gitu kan. Ya itulah saya di saat itu belum dewasa rohani. Mas saya udah pulang. Lu ngapa lu Fir? Mata saya bengkak. Lu ngapa lu? Tuh kan orang Kristen begini-begini-begini. Gak sama saya gitu. Enggak mak. Saya gak cerita sama mama saya gitu kan. Lu pulang dari sana mata lu bengkak. Kata gitu. Saya kalau ingat-ingat ke situ saudara-saudara. Saya sedih banget gitu. Semoga nih yang pada nonton. Jangan pada begitu. Ya. Anak Tuhan Yesus itu punya kasih lah. Gagar uang 20 ribu. Kisian kan orang itu ya. Akhirnya saya jatuh di dalam dosa. Gak enak. Gak langsung enak ikut Tuhan Yesus begitu. Enggak. Ayah saya meninggal. Diproses. Saya jatuh bangun lewat dosa ya. Akhirnya tahun 2011. Di situ saya ketemu sama Andreas. Ketemu sama Andreas. Saya udah gak mikirin kawin. Sebelum ketemu sama dia. Ah saya udah gak mikirin nikah. Yang ada di otak saya. Cuman saya pengen ngebahagiain mama saya. Saya pengen ngebahagiain adik-adik saya. Apapun yang terjadi. Yang penting emak gue jangan nangis. Nah itu tuh yang ada di otak saya seperti itu doang. Yang penting adik gue senang. Adik gue bahagia. Saya bener-bener. Apa keadaan saya itu bener-bener membuat saya. Ya itulah setan iblis itu. Bener-bener jahat. Dia bawa kita kemana aja. Tapi puji Tuhan. Tuhan Yesus beda sama orang dunia. Semakin kita jauh. Dia gak jauh. Bukannya aku jauh. Engkau jauh. Gak main jauh-jauhan. Semakin jauh. Kita anak-anak Tuhan. Dia semakin dekat. Saya ditangkep Tuhan. Cepat-cepat ditangkep Tuhan. Wah saya bener-bener rindu. Apapun yang terjadi. 2003 ke 2011. Saya gak pernah kambuh. Jatuh bangun. Saya jatuh bangun. Dalam dosa. Saya gak pernah kambuh. Pau udara saya. Saya nikah sama Andreas. Suami saya nih. Tadi kamar dia. Dia tadinya muslim. Gak pernah. Ayah. Ya. Ya. Bentar ya. Ya. Ya bu. Silahkan gak apa-apa. Bisa diajak. Bapak juga gak apa-apa. Sama-sama. Dengan anak-anak juga gak apa-apa. Silahkan. Bapak panggil ayah dulu. Iya panggil ayah. Ya. Silahkan bu. Silahkan bu. Panggil bapak gak apa-apa. Panggil. Panggil deh. Panggil ah. Ya. Ya. Sebentar ya. Teman-teman. Karena ada kesaksian luar biasa juga. Dengan suami ibu Irma. Ketika mereka menikah. Ternyata ada mujizat yang luar biasa juga. Yang terjadi dalam keluarga mereka. Luar biasa. Tuhan mengasihi keluarga ini. Mengasihi Irma. Ibu Irma Oktari. Ya. Ya. Silahkan. Ya. Pak Andreas ya. Ayo Pak. Silahkan duduk di samping. Biar teman-teman juga di Miracle TV bisa melihat. Shalom Pak. Shalom Pak ya kadang-kadang ini ya. Shalom Pak katanya. Saya oke. Ya. Silahkan Bu lanjut Bu. Lanjut. Iya. Iya. Ini Andreas gitu kan. Saya ketemu sama dia. Saya ketemu sama dia itu. Tadinya dia Muslim gitu. Tapi namanya udah Andreas gitu kan. Oh ratu mama ayah. Mama ayah dia. Tadinya sama ayahnya. Nggak boleh ayahnya. Nggak boleh ayahnya. Nggak boleh. Nggak boleh. Mamanya Muslim. Jadi papa mamanya berpisah gitu kan. Dia ikut mamanya. Makanya dia agamanya Muslim. Akhirnya saya ketemu sama dia. Saya nggak pacaran lama gitu. Saya nggak pacaran lama. Cuma sebentar gitu. Kenal juga cuma sebentar. Dia datang ke rumah saya. Cuma main gitu kan. Karena waktu itu bulan puasa. Jadi. Ngasih kayak makanan buat sahur gitu. Ke mama saya. Eh kata dia ngomong begini. Tiba-tiba tetangga semua pada datang gitu. Dipanggil sama PRT gitu kan. Mana KTP-nya gitu. Ih kenapa ini orang kita rumah kita kecil gitu. Itulah anak Tuhan terang. Terang anak Tuhan mah. Kesalahan kecil aja kelihatan. Dari berapa tahun mungkin dia cari-cari kesalahan Irma gitu kan. Pas dia main malam. Langsung di KTP itu si Andre ngomong begini. Saya mau nikah kok sama dia gitu. Wah mau nikah gitu kan. Iya saya mau nikah sama si Irma. Kata gitu. Akhirnya yaudah. Kita nikah gitu kan. Nikahnya formalitas Pak. Nikahnya itu nikah Muslim. Jangan nih. Jangan anak-anak muda. Jangan mau terang dan gelap gak bisa bersatu. Jangan dicontoh. Seorang Irma ini jangan dicontoh. Ini emang semua mau di jalan kita. Tapi puji Tuhan. Untung-untung Tuhan itu baik banget. Tapi kalau di luar ini jangan pernah dicontoh. Jangan mau di luar Kristen gitu. Kawin sama orang yang beda agama. Berat banget. Itu di luar Yesus itu berat sekali. Ini buktinya nih. Hidup di luar Tuhan itu gak bakalan dapat apa-apa. Akhirnya saya nikah. Saya nikah Muslim. Saya baca dua kalimat sahadat. Balik lagi nih. Balik lagi. Udah nikah Muslim aja. Ini karena udah ngomongin cinta jadi ngalor tidur gak ngerti jadi pikiran kemana. Saya udah bersaksi kemana-mana. Yesus baik. Wah saya udah jadi jelek. Udah tadinya jelek. Bisa begini. Semua karena Tuhan. Yang katanya goblok. Tadi gak bisa ngomong apa-apa. Bisa pinter ngomong. Tapi dengan cuman gara-gara seorang Andre. Kok bisa Yesus kita tinggalin. Saya juga di saat itu. Saya kagak-kagak ngerti. Kenapa kok bisa tinggalin Tuhan Yesus yang begitu baik. Iya kan. Saya baca dua kalimat sahadat. Saya tinggalin Tuhan Yesus. Bukan tinggalin dengan begitu. Maka itu cuman. Udah baca dua kali banget. Nikah Islam. Ya tapi lu jangan larang gue ke gereja. Iya. Akhirnya. Dua minggu. Dua minggu saya nikah sama dia. Itu pas saya nikah sama dia. Dia mulai galak. Pada perjanjian tuh. Saya tiap berdoa. Saya diomirin sama dia. Dengar ya. Ya kan saya kalau berdoa. Paling jadi saya topangin tangan. Topangin tangan. Dalam nama Yesus Tuhan. Namanya udah Andreas. Gitu. Jamaan luas. Dia gini. Galak. Dengar ya. Nenek gue tuh pendeta katanya. Gak kayak lu tiap hari ngomong Yesus. Yesus mulu katanya. Nenek gue tuh pendeta. Gak kayak lu katanya. Udah tuh. Saya kok galak banget gitu. Ternyata karakternya galak. Saya langsung diem. Udah besokannya saya pergi ke gereja. Saya pergi ke gereja. Itu bangku itu kosong. Bangku di gereja itu kosong. Saya punya iman. Jangan ada yang tempatin. Itu kan gereja itu penuh terus. Apalagi saya duduk paling depan. Gitu kan. Bu ada orangnya. Ada bu. Jangan ditempatin ada orangnya. Udah. Saya punya iman disitu. Dalam nama Yesus Tuhan Andreas. Ada di samping saya. Bangku yang kosong ini akan diduduki sama Andreas Tuhan. Setiap hari saya nangis. Dipukul sama dia tuh. Kalau saya makan. Saya berdoa. Apa? Gelas bisa kebanting sama dia. Saya percaya Tuhan. Kalau saya udah menikah. Sekali seumur hidup. Saya gak mau Tuhan adanya perceraian. Akhirnya. Besokannya minggu. Saya begitu lagi. Tiap bangku yang kosong. Dalam nama Yesus. Jangan lama-lama Tuhan. Ini dikabulkan gak dikabulkan doa manusia. Itu tergantung iman. Mau lama. Mau cepat. Itu iman. Karena iman saya sama Yesus udah gak setengah-setengah. Di luar Tuhan itu bahaya banget. Saya menyesal. Sepertinya saya menyesal. Tapi mau tidak mau saya sudah menikah. Saya harus menangkan jiwanya Andreas. Gitu kan. Tuhan Yesus. Namanya Andreas Tuhan. Jangan lama-lama Tuhan. Andreas ada di samping saya. Saya pulang. Saya dikunciin. Itu pintu sama dia. Karena dia tahu saya ke gereja. Udah begitu. Nah malamnya itu saya ketenek. Waktu 2003 ke 2011. Saya gak pernah kambuh. Loh kok malamnya itu saya ditenek sama dia. Kena sikutnya. Itu bunyinya kayak kertas. Itu langsung kayak ngebut. Dia langsung. Waduh ini udah pasti robek ini. Pagi-pagi saya bangun. Saya lihat. Aduh ngebut banget itu. Saya lihat. Saya ingat firman Tuhan. Di luar aku. Kamu gak bisa berbuat apa-apa. Tuh. Dengar ini baik-baik. Hidup di luar Tuhan. Firman itu nyata. Firman itu benar. Enggak. Bukan sekedar janji. Ini firman Tuhan. Hidup di luar Tuhan. Ini saya buktinya. Enggak akan. Udah banyak kan lihat itu buktinya. Siapa aja orang yang hidup di luar Tuhan. Tinggalin Yesus. Banyak dah. Pertahu semuanya juga. Salah satunya kita nih. Ya ampun Tuhan. Ampun di saya Tuhan. Di situ saya menyesal. Saya minta pisah. Langsung dia tanya. Ih kenapa lu? Katanya Andre. Ih tete lu kenapa? Katanya. Luar darah. Luar nanah. Udah kita pisah aja. Gue ini kualat. Gue ini pengkhianatnya Yesus. Udah lu cari aja perempuan yang lain. Lu jangan. Ampun gue lagi. Gue mau kembali sama Tuhan Yesus gue. Gue mau tangan Tuhan Yesus sendiri yang tolong gue. Gitu kan. Akhirnya dia ngomong apa? Enggak. Gue gak mau pisah sama lu. Kadang kita suka bingung. Dia pisah kagak mau. Kita di. Gebugin lagi. Di. Tumpuk puluh sama dia. Gitu kan. Kasar banget. Tapi pisah kagak mau. Udah lu pisah aja. Lu cari sebuah cewek lain. Enggak. Gue gak mau pisah sama lu. Gue mau tau lu sakit apa. Kata dia bilang. Padahal dia udah liat nih. Bekasnya di payudara ada. Dia udah liat di leher itu ada bekasnya. Tapi memang begitulah. Ikut. Liat. Harus liat. Bener-bener bukti. Kalau Yesus itu ajaib. Dia tantangin Yesus. Kalau memang Yesus lu itu. Bisa nyembuhin lu. Tanpa lu minum obat. Gue mau ikut. Ini. Ini logika lagi nih. Yang berhubungan sama logika. Tuhan masuk itu. Campur tangan bener-bener. Logikanya mana bisa sih. Badan saya panas. Kaki saya itu dingin. Udah kayak es. Di bawah telapak kaki itu dingin. Dia pegang badan saya udah gemeteran. Kalau gak minum obat. Dari mana? Jelasnya sembuh. Mau gak mau saya ke dokter. Perjanjian. Oke. Karena lu nantangin Tuhan gue. Gue. Mau. Ayo kita ke dokter. Tinggal lu melihat siapa yang gue sembah. Akhirnya saya pergi ke dokter. Di harapan indah. Disitulah. Dia dengar sendiri. Dia duduk di samping saya. Dokternya ngomong. Saya bilang. Dok. Saya begini dok. Dokternya. Baru deh dokternya cerita. Dokternya bilang. Secara medis pak. Ini harus diangkat. Bapak harus. Saya di oper lagi ini ke Darmais. Saya gak tau. Dato itu dimana. Saya di oper lagi katanya tuh ke situ. Karena disitu mungkin ditanya komplit. Ini virus pak. Bisa nyebar ke seluruh tubuh. Kata dia bilang. Ini riwayat kanker. Pak udara. Dia punya riwayat kanker. Kata dia bilang gitu. Jadi. Bapak nanti saya ingin ke sana. Emang biayanya berapa dok. Katanya. Ini biayanya 10 juta. Tuh. Semakin tahun semakin naik. 10 juta pak biayanya. Kata dokternya. Terus saya bilang sama dokter ini. Dok. Saya gak mau minum obat. Saya gak mau ke dokter. Terus dia bilang begini. Ibu. Puji Tuhan. Saya orang Kristen. Secara medis. Saya sekolah. Ibu ini. Harus diangkat. Karena ada virusnya. Itu bisa menyebar ke seluruh tubuh. Tapi kalau ibu punya iman seperti itu. Ya. Saya mau apa. Banyak. Satu obat pun. Saya gak minum. Saya cuma percaya. Tuhan Yesus kasihnya besar. Di luaran saya. Saya dengar kuping saya. Itu banyak orang yang menghakimi saya. Tuh. Irma rasain tuh. Katanya. Yesusnya ditinggalin. Katanya. Today sakit lagi. Katanya. Nih. Jangan pada kayak begitu. Saudara-saudara. Ya. Itu anak Yesus itu. Buah-buahnya itu bener-bener kasih. Kalau orang kayak model kita. Kita butuh dukungan. Ya gak? Kita butuh dukungan. Jangan kita dihakimin. Kita gak tahu rencana Tuhan dalam hidup kita itu seperti apa. Tuhan gak pengen manusia itu binasa. Gitu. Akhirnya. Saya pulang. Suami saya dengar sendiri. Ini bisa nyebar ke seluruh tubuh. Dia takut saya mati. Dia takut saya mati. Jangan pengen di rumah. Saya ambil minyak. Saya doa sendiri. Minyak itu minyak biasa. Ambil aja minyak goreng. Yang luar biasa itu. Nama Yesusnya ya saudara-saudara. Minyaknya minyak goreng. Minyak biasa. Cuman yang luar biasa itu. Kita bawa nama Yesus. Dalam minyak itu. Kita urapin. Pakai namanya Yesus. Nah itu jadi ada kuasanya. Akhirnya saya urapin tuh. Suami saya lihat. Dia ngomong begini. Gila lu ya. Kalau orang semua kayak lu. Rumah sakit tutup. Yang laku minyak goreng. Karena saya gak minum obat satupun. Saya olesin aja tuh minyak. Saya olesin. Saya olesin. Loh tiba-tiba kok saya mengalir. Saya doa didengerin. Saya bilang Tuhan pencipta bumi dan langit Yesus. Saya percaya Tuhan. Kasih Tuhan itu gak ada doanya. Apapun yang saya dengar di luar itu Tuhan. Dia adalah manusia Tuhan. Segala pujian hanya layak diberikan kepada Tuhan Yesus. Berikan saya kesempatan Tuhan. Yang sudah berkali-kali mengkhianati Tuhan. Kalau Tuhan Yesus berikan saya kesempatan. Saya akan pergi Tuhan. Menyaksikan ke bangsa-bangsa. Kalau gak ada Tuhan seperti Tuhan Yesus. Kasihnya itu begitu pesat. Udah tuh. Saya ambil itu minyak. Udah saya doa. Tiba-tiba saya memuji Tuhan kok. Jadi lagunya-lagunya. Jadi mengalir begitu aja. Di dalam Yesus. Ada ketenangan. Ada suka cita. Tuh. Di saat itu saya sakit. Tapi di dalam nama Tuhan Yesus. Saya merasa tenang. Saya gak takut Tuhan. Di dalam Yesus. Ada pengharapan. Dan ada kuasa. Nangis. Saya nangis enak. Di dalam Tuhan Yesus. Saya gak takut. Mati hari ini. Saya siap Tuhan. Yang penting saya udah kembali. Pengampunan sama Tuhan Yesus. Di luar Yesus. Penuh ketakutan. Penuh kengerian. Ngeri banget. Benar. Irma ini ngeri. Hidup di luar Tuhan. Tuhan saya takut. Di luar Yesus. Tidak ada pengharapan. Dan tidak ada keselamatan. Tuh saudara. Wah saya iman saya semakin menyala-nyala. Saya bilang sama Andreas. Lu lihat Tuhan gue yang gue sembah. Dia Tuhan. Yang mencintai dan mengasihi lu juga. Karena nama lu udah Andreas. Kalau telinga lu boleh mendengar. Kabar baik. Bersyukur. Beruntung. Karena ribuan orang di dunia ini. Malaikat. Pengen mendengar apa yang kita dengar. Dia gak bisa mendengar. Jadi beruntunglah manusia. Yang mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Uh. Dia lihat sendiri. Saya gak minum obat. Saya berdoa. Sembuh. Mika Islam. Setahun saya gak punya anak. Dokter bilang kemungkinan. Ibu kalau punya anak itu gak bisa. Karena payudaranya bisa bengker dan bisa pecah. Bener kata dokter. Itu bener kata dokter. Saya punya anak. Setelah saya nikah pemberkatan. Suami saya bilang begini. Gue mau dibaptis. Dia sendiri. Karena kita gak perlu kita bawa orang. Eh ikut Yesus. Yesus masuk surga. Gak begitu. Tuhan juga kasih kita itu hikmat. Lewat keberibadian kita. Karakter kita. Nah itu yang kita contoh. Makanya nih saudara-saudara. Bener-bener. Bukti. Daripada. Yesus adalah Tuhan. Saya adalah saksi. Bener-bener. Saya hidup cuman mengandalkan dia aja udah. Mujizat saya banyak banget. Sampai hari ini. Saya hidup karena mujizat. Irma ini bukan orang kaya. Bukan apa-apa. Saya kaya di dalam iman. Akhirnya suami saya minta. Anak saya empat sekarang. Moses, Alexa, Paryaji, Angel, Kimberly, Agurela, Abraham, Israel, Wakim, Ratu Yerusalem, Kezia, Susilo. Tuh empat anak saya. Itu semuanya sesar. Semuanya disesar. Itu perut kita nih. Apa di bedel, apa di dokter, apa geleng-geleng. Katanya setahun itu satu. Ibu ini ya. Ibu ini macam-macam loh. Ibu ini main-main sama Tuhan. Saya orang Kristen katanya. Saya saat itu gak boleh jaraknya berdekat. Saya setahun satu. Udah berapa kali saya difonis mati. Tidak mati-mati. Makanya nih. Sekarang zaman ini udah mau sampai wahyu. Kita lagi menjalani sampai wahyu. Penggenapan firman Tuhan sampai wahyu. Berjaga-jaga langkah. Kalau kita ngomongin hari-hari ini. Bakalan pulih. Itu namanya mimpi. Yesus bilang hari kedepannya makin jahat. Kita anak-anak Tuhan disuruh berjaga-jaga. Kita gak bilang corona itu gak ada. Tertulis di Alkitab. Virus itu ada. Akan datang penyakit campar. Ada itu. Penyakit campar di dalam Alkitab. Tapi khusus buat anak-anak Tuhan. Itu gak bakalan. Walaupun diizinkan katanya pendeta itu ada karena corona. Itu atas izin Tuhan. Gak usah kecewa. Lah belum lama nih. Saya seminggu saya diisolasi. Seminggu orang yang positif. Saya yang diisolasi. Seminggu saudara-saudara saya diisolasi. Tapi karena puji Tuhan saya udah punya kunci. Nah itulah. Wah luar biasa banget deh. Ketika kita tahu Yesus yang punya surga. Dia yang punya otoritas dunia. Takut paling sebentar. Langsung kita dituntun. Kita diingetin sama Tuhan. Iblis itu datang mencuri, membunuh, mirasakan. Dia itu adalah pendakwah. Jadi ketika dia mendakwah kita. Tuh liat anak lu masih kecil-kecil. Lu diisolasi. Oh saya tengking. Langsung. Langsung saya bilang. Hey engkau Iblis. Gue ini biji matanya Elohim. Darah Yesus dari ujung rambut sampai ujung kaki mengalir dalam aliran saya dan keluarga anak-anak suami. Tutup bungkus darah Yesus itu darah yang suci, darah yang ajaib. Makanya saya percaya kalau Tuhan ada sama kita, di kita gak akan bisa masuk itu yang begitu-begituan. Jadi Yesusnya yang besar. Bukan yang lagi bergema ini. Banyak anak-anak Tuhan takut. Itu orang salaman aja begini. Saya jujur, saya sedih. Makanya saya cerita sama teman-teman. Saya sedih kalau melihat tambah Tuhan. Pada begini salamannya. Lupa sama Galatia. Berapa itu Galatia? 2 ayat 9. Sedangkan orang bersalaman itu adalah orang yang bersekutu sama Tuhan. Jadi, udah jangan disamain maksudnya. Orang dunia sama anak-anak Tuhan itu berbeda. Harus ada perbedaan. Ini nih, makanya kita sampein sama saudara-saudara yang pada nonton. Itulah kesaksian hidup saya. Banyak banget mujizatnya Tuhan. Tapi saya mau sampaikan sekali lagi bagaimana anak-anak yang dibilang anak-anak Tuhan Yesus. Yaitu dia punya buah-buah roh. Jangan kebanyakan ngomongin firman kalau kasihnya nggak ada. Di hari-hari terakhir, ini banyak orang berdebat masalah vaksin, masalah ini. Yang Tuhan mau, ini yang saya mau sampaikan. Janganlah kasihmu itu menjadi dingin. Itu yang Tuhan ingatkan sama saya. Saya hilang sama suami. Sama siapa aja saya bilang, saya mau bagi. Janganlah kasih itu menjadi dingin. Pengharapan iman itu bisa nggak ada, hilang. Tapi kasih itu kekal selama-lamanya. Ini lagi di jaman penampihan ini. Ini mana mau domba? Tuh, Latius 25. Tinggal pilih sekarang, hidup tinggal pilihan. Mau jadi domba atau mau jadi kambing? Tuh. Kalau mau jadi domba, Tuhan itu kata siapa nggak kelihatan. Nah, hari-hari seperti ini itulah jaman penampihan. Ketika ada orang datang, minta tolong sama kita, kita tolong. Nah, itu dia Tuhan. Kata siapa Tuhan nggak kelihatan itu? Matius 25, baca dia tuh. Nah, orang begini kan pada ketakutan. Sekarang lagi di PTKM, orang pada diam-diam di rumah. Ini lagi dilihat ini sama Tuhan. Yang mana yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Karena kalau orang mau memberi dalam kelebihan, itu hal yang wajar. Tapi kalau ketika dia mau menolong orang dalam kekurangan, itu domba, itu mati setuju. Itu entah. Domba-domba, kambing-kambing. Ya, saudara-saudara, suruh dari dalam Tuhan. Jangan pernah ninggalin Tuhan Yesus. Tuhan itu luar biasa. Banyak banget. Ini benar-benar bukti. Saya benar-benar hidup cuma karena iman. Nggak megang duit tau sendiri. Kita nggak suami kerja. Kerja begitu-begitu doang. Anak kita empat. Butuh susu, kita butuh makan. Tapi Tuhan selalu andalkanlah Tuhan. Tuhan, sumbernya dulu diandalin. Jangan, oh mentah-mentah saudara kita punya duit apa. Lu pikiran gitu. Enggak. Saya cari dulu sumbernya. Tuhan. Lah kita ngomong sama suami. Ada cicilan. Ya bangun ya. Ya bangun ya. Besok gimana ya cicilan. Kita kepikiran udah besok mau dibayar. Bagaimana ya cicilan itu ya. Oh dia bangun. Emang kita salah karena dia kan baru tidur. Terus gue harus gimana? Katanya ya. Apa yang harus gue jual? Kita ngomong nih sama suami. Ya terus gimana ya. Besok orangnya mau nagih. Apa yang harus gue mau jual? Gue udah nggak punya apaan. Lu minta sama Yesus. Kata dia. Aduh. Dia minta. Suruh minta kita. Suruh minta sama Yesus. Lah kan kita di rumah kita tuh. Ada foto Tuhan Yesus tuh. Lah itu bukan sekedar foto doang. Bagi kita mah dia hidup. Lah kita ngomong dah. Tuhan Yesus. Tuh Andre. Tuh ngomong nih. Kata suruh minta sama Yesus. Kata kita ngomong begitu. Udah tuh kita ke belakang nyuci dah. Nyuci. Di belakang kita tuh langit. Di belakang kita langit. Emang kita begitu. Kita ngerasa dekat banget sama Bapak. Jadi kalau kita apa-apa tuh. Kita ngomong dah tuh. Di situ. Bapak. Kita teriak-teriak. Nggak ada-ada kita. Sambil meras cucian ini. Bapak. Kata kita besok kita. Aduh Bapak. Besok orang nagi dah Tuhan. Bagaimana ini Tuhan. Bapak. Tuhan Yesus. Sambil kita peres. Lah tiba-tiba ada telepon. Ada WA. Shalom Bu Irma. Katanya. Saya. Saya Pak. Pak John gitu. Saya Pak John. Katanya gitu. Dari Youtube dia kenal kita. Saya mau berkati Bu Irma. Ini bukan dari saya loh Bu. Dia ngomongnya begitu. Nonton kali ini Pak John. Ini bukan dari saya loh Bu. Ini dari Tuhan Yesus. Padahal kita kenal sama dia juga kagak. Dia orangnya tinggalnya di Manado. Ini bukan dari saya Bu. Ini dari Tuhan Yesus. Lah tadinya kita mau jawab. Lah emang kita dari tadi minta sama Yesus. Dadah-dadahan. Kalau kita minta sama situ kan kita gak kenal. Orang kita minta sama Yesus gitu. Ibu. Itulah Tuhan kita. Mujizat terus. Mujizat. Mujizat di isolasi seminggu. Banyak banget yang ngirimin telur. Apa aja kita dikirimin. Lah makanan banyak banget. Di ATM ada duit 2 juta 400. Tuh. Kita di isolasi. Tuhan cukupin. Lah kalau bukan Yesus siapa itu coba. Makanya emang kita udah percaya sama Tuhan Yesus. Adik kita udah percaya sama Tuhan Yesus. Jadi bukan karena kita paksa. Memang karena kita hidup di luar Tuhan. Kita gak sanggup. Puji. Puji lah Tuhan. Maaf ini sebelumnya ya. Kalau ada yang nonton. Kita di luar Kristen. Kita bukan ngejelek-jelekkan agama. Agak. Kita mah. Kita kagak mau ngejelek-jelekkan agama di luar Kristen. Ajaran Yesus itu ajaran yang kasih. Kalau saya cerita masalah agama. Sebelumnya memang itu. Memang itu nyata. Itu pengalaman saya. Tapi ke depan saya mengikut Yesus. Saya gak mau berdebat masalah agama. Karena Yesus ajarannya kasih. Gak ada buat berdebat-berdebat begitu. Kita gak sepaham lah tuh kalau yang mau ngomong-ngomong begituan. Ajaran Yesus adalah kasih. Udah gitu aja. Tuhan Yesus berkati ya. Tapi siapa tahu mereka yang lagi bergumul. Dan berdoa bersama-sama dengan ibu. Dan disembuhkan. Asalkan iman mereka benar-benar kepada Tuhan. Silahkan Bu. Bapak kami di dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus. Nama yang besar. Nama yang ajaib. Nama yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Untuk malam ini Tuhan. Aku percaya Tuhan. Nama Tuhan saja disinggikan oleh banyak orang Tuhan. Khususnya Tuhan untuk anak-anak Tuhan. Yang saat ini Tuhan sudah mendengarkan kesaksian seorang Irma. Yang bagaimana Tuhan sudah engkau perihara. Tuhan sudah selamatkan Tuhan dari kegelapan. Engkau membawa terang. Biarlah Tuhan Yesus. Saudara-saudara kami yang mendengarkan kesaksian saya. Boleh diberkati Tuhan. Dengan Tuhan Yesus Tuhan. Agar mereka boleh juga Tuhan. Mempunyai iman yang luar biasa Tuhan. Engkau tambah-tambahkan iman mereka Tuhan. Roh mereka Tuhan menyala-nyala di dalam engkau Tuhan. Yang haus akan kebenaran Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan lewat kesaksianku malam ini Tuhan. Mereka diberkati Tuhan. Dan khususnya Tuhan buat orang-orang sakit. Yang ada di rumah sakit anak-anak Tuhan di dunia ini Tuhan. Biarlah Tuhan campur tangan Tuhan. Belas kasihan Tuhan. Turun Tuhan. Tuhan jamah satu persatu Tuhan. Oleh kuat-kuat sabi lo Tuhan Yesus. Mereka sudah disembuka. Ya. Lanjut Bu. Hanya Tuhan Yesus saja Tuhan. Satu-satunya yang kami adakan sumber di atas segala sumber Tuhan. Biarkan Tuhan Yesus engkau beracara Tuhan. Engkau satu persatu Tuhan anak-anak Tuhan. Tuhan jamah Tuhan Yesus. Peliharaanmu Tuhan kepada anak-anak Tuhan. Seperti engkau memelihara aku Tuhan. Dan begitu banyak mujizat. Tanganmu tidak kurang panjang Tuhan untuk menolong orang-orang. Tuhan Yesus. Mic-nya kepencet, Bu. Hidupkan lagi, Bu. Mic-nya di Zoom. Mic-nya, Bu. Mic-nya mati, Bu. Iya. Mic di mic-nya. Maiki Ibu mati Ya silahkan Ibu Terpuji-pujilah Tuhan yang maha tinggi Dalam nama Tuhan Yesus Aku telah berdoa dan mengusah syukur Haleluya, haleluya, amin Amin Terima kasih Ibu Kata Yesus kepadanya Akulah jalan dan kebenaran dan hidup Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak Kalau tidak melalui aku Yohanes 14 ayat 6